Intro Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT berencana melanjutkan program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TKD di Papua, Papua Barat, termasuk juga Sulawesi pada 2021 mendatang. Pembiayaan program akan menggunakan utang Rp60 miliar dari International Fund for Agriculture Development serta dana hibah Rp13,36 miliar dari lembaga serupa. Di luar anggaran tersebut, ada pula anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1,5 miliar, sehingga total anggaran untuk program TKD pada 2021 mencapai Rp74,86 triliun. Program kerjasama antara Kemendes PDTT dan IFAD sendiri telah berlangsung tahun ini dengan menyasar desa-desa di 5 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. IFAD merupakan badan khusus PBB yang memiliki mandat khusus, yakni pembangunan di wilayah perdesaan. Lembaga ini dianggap memiliki kesamaan komitmen untuk melakukan proses pembangunan secara intensif, berkelanjutan berbasis desa dan daerah pinggiran, di mana target utamanya adalah untuk kesinambungan ekonomi masyarakat desa menuju sejahtera. Secara umum, ada dua hal yang menjadi fokus program Kemendes PDTT, yakni program pembangunan dan program pemberdayaan berbasis desa dan kawasan transmigrasi, serta program pemberdayaan masyarakat. Selain untuk program TKD, Kemendes PDTT juga memanfaatkan pinjaman atau utang dari Bank Dunia sebesar Rp140 miliar untuk program penguatan pemerintah dan pembangunan desa pada 2021. Terima kasih telah menonton!